BAK MEMBUKA KOTAK PANDORA Kira-kira 40 rekening milik Rafael Alun, istri, anak dan perusahaan atau badan hukum yang terkait dengan mantan pejabat pajak itu. PPATK bahkan menemukan dana sekitar 30 miliar rupiah milik Rafael Alun di Safety Deposit Box di salah satu bank dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Praktik pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun pun terkuat, sementara KPK kini meningkatkan pemeriksaan Rafael ke tingkat penyelidikan. 37 miliar ya, jadi uang itu dalam bentuk mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika. Jadi ini uang tersendiri di luar dari 500 miliar tadi.